Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ini rekan-rekan sekalian Forum Ilmu Kepolisian, terima kasih atas partisipasinya untuk kita melanjutkan diskusi online kita. Ini seri yang keberapa ya? 31. 31. Nah ini mudah-mudahan akan terus berkembang ya. Ini mohon maaf kemarin karena ada kesibukan, sehingga beberapa saat agak tertunda dan kita memulai lagi. Nanti mungkin pas kelebaran kita bisa mengembangkan kembali. Rekan-rekan sekalian pada hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bagaimana membangun atau mengimplementasikan Polri atau Kepolisian yang presisi. Ini sesuai dengan kebijakan Pak Kapolri, nanti akan dibahas bersama Ibu Vita dan Pak Miftah. Nanti silakan moderator untuk mengambil alih dan untuk juga menjembatani untuk memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Untuk waktu mungkin bisa diperpanjang dikit lah gitu ya sambil ngabih burit. Munggu silakan, ini silakan diatur oleh moderator. Moderator sudah siap ya? Sudah siap, General. Oke ya, kalau sudah siap, nanti silakan Pak Miftah untuk masuk ke ruang sini. Silakan lanjut diskusi, kita akan dengarkan presentasi dari Ibu Vita. Terima kasih. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu. Terus pendapatannya paling besar. Oh iya. Pendapat. Waktu dan tempat yang telah dipersiapkan pada siang kali ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, semuanya wa ta'ala. Karena berkat rahmat dan karenanya kita semua debikan kesehatan sehingga dapat hadir dalam dialog forum ilmu kepolisian pada kali ini. Sebelum kita awali forum ilmu kepolisian kali ini, mohon izin. Kami izin memperkenalkan diri, selaku moderator, nama Pak Minur Adli. Dari Prodi Administrasi Polisian, Petika Angkatan 78. Yang akan memandu dialog forum ilmu kepolisian pada hari ini. Kemudian, yang terhormat Brigada Jenderal Polisi Profesor Dr. Kris Nanda, selaku host yang telah membuka dan mempersilahkan kepada kami semua untuk melanjutkan forum ilmu kepolisian kali ini. Dan narasumber kita, dan yang tadi dibilang Prof. Kris Nanda, koordinator dan dosen sepanjang masa. Mohon izin Ibu, yang kami hormati Dr. Vita Mestri Nasari. Dan mohon izin, yang kami hormati Dr. Kandidat Vita Hadi, dan para peserta forum ilmu kepolisian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Mohon izin Ibu, pada hari ini hadir mahasiswa PTK Angkatan 79, yang baru masuk dan melaksanakan prakuliah, dan mahasiswa 78 pada forum ilmu kepolisian kali ini. Rekan-rekan dialog forum ilmu kepolisian kali ini akan mengangkat judul Polri Presisi dalam Perspektif Pengelolaan SDM. Dan akan kami bagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama yaitu pembukaan dari host forum ilmu kepolisian, sesi kedua pemaparan dari narasumber, sesi ketiga tambahan, dan sesi terakhir yang ini tanya jawab. Mari kita mulai sesi pertama. Mohon izin, karena tadi mungkin sudah dibuka Ibu, dengan Prof. Kris Nanda. Selanjutnya, mohon kiranya, untuk sesi kedua yaitu pemaparan dari narasumber, dan yang selanjutnya sesi ketiga tambahan dari Dr. Kandidat Vita Hadi, dan sesi keempat yaitu sesi tanya jawab. Waktu dan tempat, mohon izin Ibu, kami persilahkan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mas Wahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suri, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Terima kasih rekan-rekan, selamat datang bagi rekan-rekan angkatan 79. Saya tidak tahu apakah rekan-rekan angkatan 78 yang akan meninggalkan PT IKA, dan masih tetap semangat di forum ilmu kepolisian, gitu. Kemudian, saya tidak tahu apakah rekan-rekan angkatan sudah mulai gabuk? Belum ya, Mas, ya? Belum, Ibu. Nah, rekan-rekan angkatan mungkin masih ada kendala, atau lupa kalau jamnya dimajukan mungkin ya. Baik, rekan-rekan, kalau bicara masalah polisi, itu adalah bicara mengenai sosok yang sangat seksi, begitu ya. Artinya polisi itu dibeci, tapi di lain pihak polisi juga sangat dirindukan, gitu. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita bicara polisi, pasti ada pro dan kontra. Polisi bekerja baik saja, itu akan memberikan penilaian dalam perspektif yang berbeda-beda. Karena memang penilaian terhadap polisi, itu sangat dipengaruhi oleh persepsi dari si penilai tadi, masyarakat. Kalau masyarakat itu pernah mengalami hal yang baik ketika dia berhubungan dengan polisi, maka dia akan mengatakan bahwa polisi adalah orang yang sangat baik. Tapi sebaliknya seperti itu, faktor bagaimana kekerabatan, faktor latar belakang, faktor pengalamannya ketika berhubungan dengan polisi, faktor situasi darurat ketika mereka membutuhkan pertolongan polisi, itu sangat berpengaruh terhadap penilaian polisi. Nah, oleh karena itu, maka polisi dituntut untuk menjadi polisi yang presisi, pori yang presisi. Bisa di-share mas, ininya mas, apa namanya, slide bisa di-share. Nah, bagaimana dengan poli yang presisi, begitu ya. Poli yang presisi adalah poli yang prediktif, prediktif policing. Poli yang memberikan reaksi cepat dan profesional sesuai dengan SOP, slide yang pertama. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang poli yang presisi, maka bagaimana polisi yang bertugas sebagai pelindung, pelayan, pengayau masyarakat, penegak hukum, pemelihara, kamtip mas, begitu, menjadi polisi yang memiliki reaksi yang cepat-tepat, begitu ya. Kalau cepat saja, gampang. Tapi cepat dan tepat, ini menjadi sebuah rangkaian yang memang tidak mudah. Nah, penerapan teknik analisis untuk memprediksikan sesuatu, itu menjadi hal yang penting dalam tugas kepolisian. Bagaimana polisi itu bisa memprediksi penjahat, pelanggar. Bagaimana polisi itu bisa memprediksi siapa yang akan menjadi korban. Mengidentifikasi individu-individu yang lebih besar menjadi korban dibandingkan lainnya. Kenapa poli itu harus presisi? Karena poli itu memiliki keterbatasan sumber daya. Baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya-sumber daya lain. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya infrastruktur, anggaran, dan lain-lain. Oleh karena itu, polisi harus cerdas. Polisi harus bisa transfer knowledge. Polisi harus bisa berbagi pengetahuan. Polisi harus bisa memanfaatkan sumber daya yang ada secara bersama. Sehingga polisi bisa bertindak efektif dan efisien. Kalau kita bicara tentang efisien, maka kita bicara tentang break even point. Kalau kita bicara tentang break even point, maka kita bicara tentang bagaimana full capacity, bagaimana kapasitas yang ada itu diberikan secara optimal. Jadi ketika satu alat dipakai oleh satu orang sampai dengan 10 orang dengan biaya yang sama, maka polisi dengan keterbatasannya akan mencari solusi dengan menggunakan secara bersama sebuah sumber daya supaya efisien dan efektif. Efisien belum tentu efektif dan efektif belum tentu efisien. Namun polisi dituntut untuk dapat melakukan reaksi yang cepat tepat. Karena polisi itu menjadi salah satu jargonnya adalah polisi itu adalah pejuang kemanusiaan, pejuang peradaban. Polisi itu adalah orang yang superman. Hingga ketika kita bicara tentang keterbatasan-keterbatasan, maka mungkin polisi tidak akan bisa memberikan atau memuaskan harapannya kepada masyarakat. Oleh karena itu maka poli harus presisi, poli harus punya, poli harus cerdas, poli harus punya strategi. Bagaimana dengan kapasitas yang ada untuk memaksimalkan sumber daya yang terbatas. Lanjut, selet yang kedua. Nah, bagaimana poli yang presisi? Poli yang presisi adalah poli yang bisa membangun kejelasan dari setiap permasalahan keamanan, mampu mengidentifikasikan, mampu membuat pelayanan publik secara terintegrasi, modern, dan cepat. Salah satu implementasinya adalah misalnya di bidang lalu lintas, kita punya ITLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Kemudian kita juga punya BIMAS Online System misalnya. Kita punya SKCK Online misalnya. Kita punya SIM Online. Kita punya SAMSAT Online. Itu adalah salah satu bentuk, bagaimana polisi berupaya untuk mengimplementasikan pelayanan publik secara terintegrasi, modern, dan cepat. Karena itu tadi kaitannya dengan kapasitas building. Ketika polisi tidak bisa menggunakan kapasitas buildingnya secara bersama, maka yang terjadi adalah polisi tidak dapat memenuhi harapan masyarakat. Polisi dituntut untuk service excellent. Orang tidak mau tahu polisi punya masalah apa. Yang mereka tahu adalah ketika mereka berhubungan dengan polisi, mereka ingin semua masalahnya selesai. Polisi itu tidak beda jauh dengan artis. Orang tidak akan mau tahu apakah ada persoalan atau tidak. Yang mereka tahu adalah polisi harus dapat memenuhi harapan mereka. Nah, bagaimana pemeliharaan kamtip mas yang lebih prediktif? Itu adalah salah satu indikator kunci dari Polri yang presisi. Karena apa? Karena ketika pemeliharaan kamtip mas itu bisa diprediksikan dengan tepat, maka tindakan-tindakan preventif akan menjadi lebih akurat. Dan akhirnya mengurangi tindakan-tindakan yang sifatnya represif. Akan mengurangi polisi sebagai pemadam kebakaran lah, polisi sebagai inilah, dan lain-lain. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah Polri yang presisi itu akan berdampak pada penegakan hukum yang bisa menjamin rasa keadilan masyarakat. Karena polisi tidak hanya dituntut untuk dapat bagaimana menerapkan pasal-pasal yang ada di KUHAP atau di KUHAP. Tapi polisi juga harus dituntut oleh masyarakat memiliki jiwa yang empati. Polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menerapkan kepastian hukum, tapi juga kemanfaatan dan rasa keadilan. Oleh karena itu, maka tugas polisi tidak ringan. Tugas polisi tidak hanya saja bergerak pada tataran pelaksana, tapi juga polisi harus menjadi seorang ilmuwan. Kenapa? Karena dalam setiap tindak perilakunya itu membutuhkan sebuah analisis yang cepat-tepat. Sehingga polisi harus punya pengetahuan yang luas. Nah, oleh karena itu, maka kalau kita menilih transformasi Polri, pada slide yang ketiga, kita bicara tentang bagaimana sebetulnya Polri ini menginginkan sebuah transformasi. Baik itu transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan pabrik, dan transformasi pengawasan. Kalau kita bicara terkait dengan transformasi organisasi, maka kita dituntut untuk melakukan penataan kelembagaan. Polisi tidak bisa lagi menjadi polisi yang otoriter, tapi harus polisi yang humanis. Polisi tidak bisa eksklusif, tapi polisi harus inklusif. Bagaimana perubahan sistem dan metode organisasi? Bagaimana menjadikan SDM Polri yang unggul? Bagaimana mengajak semua polisi untuk melakukan pembelajaran? Nah, ini adalah transformasi organisasi. Dan transformasi organisasi ini harus dilandasi atau disertai atau berbasis dengan teknologi kepolisian yang modern. Bagaimana transformasi operasional itu dilakukan? Yaitu dengan berbagai hal. Ada pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtipmas. Kemudian polisi juga tidak bisa lepas dari situasi pandemi COVID. Sehingga polisi juga dituntut untuk bagaimana memberikan dukungan yang penuh terhadap penanganan COVID. Berapa banyak polisi kita yang meninggal dunia karena COVID. Berapa banyak teman-teman polisi ini yang harus berhubungan dengan banyak masyarakat yang rentan ataupun yang sudah terkena COVID. Bagaimana polisi juga ikut dilibatkan dalam pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana multiplayer-multiplayer efek dari sebuah situasi kontingensi yang polisi juga tidak pernah memprediksi sebelumnya. Ini juga menjadi hal yang sangat berat dirasakan oleh teman-teman polisi. Oleh karena itu maka bagaimanapun juga polisi harus berdiri pada tempat yang tepat. Polisi harus punya strategi yang tepat. Polisi harus cerdas. Polisi tidak harus hanya bekerja keras tapi juga bekerja cerdas. Selain itu polisi juga harus bekerja ikhlas. Nah oleh karena itu kenapa tuntutan-tuntutan itu? Karena publik tidak akan mau tahu polisi itu adalah superman bagi mereka. Oleh karena itu maka transformasi pelayanan publik itu dilakukan dengan bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. bagaimana mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegrasi. Kalau tidak terintegrasi, polisi capek. Karena jumlah polisi itu tidak sebanding dengan angka-angka kejahatan yang ada. Bagaimana misalnya teman-teman itu mendapatkan jatah anggaran untuk misalnya satu bulan itu ada tiga kasus. Tapi yang teman-teman hadapi misalnya adalah 100 kasus. Di setiap pores yang saya jumpai dari hasil penelitian maka anggaran dengan jumlah angka kejahatan itu tidak sebanding. Biasanya melebihi dari 400 persen. Artinya kalau anggarannya itu 100 maka angka kejahatannya yang masuk ke polisi yang harus diselesaikan, yang dilaporkan atau yang ada laporan polisinya itu adalah 500. Nah, tetapi polisi dinilai tidak berdasarkan berapa banyak anggaran yang mereka terima dan berapa yang sudah mereka selesaikan. Kalau misalnya teman-teman itu misalnya punya anggaran 100 teman-teman menyelesaikan apa namanya pekerjaannya itu misalnya 50 maka teman-teman akan dianggap tidur. Polisi di mana saja kerjanya tidur-tidur. Angka kegiatan 100 kok diselesaikan cuma 50. Padahal mungkin anggarannya hanya 10 dan sebetulnya polisi sudah bekerja 400 persen. Nah, ini menjadi sebuah early warning bagi teman-teman polisi bahwa teman-teman memang harus cerdas. Teman-teman dituntut untuk cerdas tepat di dalam tindakannya. Cepat dan tepat. Ini sesuatu hal yang sangat sulit. Namun demikian, di lain sisi teman-teman punya keunangan yang sangat luar biasa. Punya power. Oleh karena itu maka untuk menjaga institusi ini menjadi institusi yang elegan, yang baik, yang bermartabat. Maka harus ada transformasi pengawasan. Maka pengawasan pimpinan itu menjadi hal yang sangat penting. Dan bagaimana penguatan fungsi pengawasan pada berbagai sektor. Mulai dari aspek proses, aspek pengendalian, aspek manajemen, aspek tindakan operasional, dan lain sebagainya. Next. Nah, sekarang kita dihadapkan pada sebuah bagaimana sebetulnya memberikan integrasi antara pengelolaan sumber daya manusia dengan target organisasi untuk menjadikan PORI yang presisi. Ingat rekan-rekan, berapa banyak kekayaan kita, berapa banyak sumber daya organisasi. Kalau diawaki oleh sumber daya manusia yang tidak mumpuni, maka itu akan menjadi sia-sia. Kalau dulu orang berpikir bahwa saya harus punya ini, harus punya itu, kalau saya akan menjual baju, maka saya harus punya outlet yang bagus, kemudian outlet yang bangunannya mewah, dan sebagainya. Sekarang sudah mengalami pergeseran. Dunia perdagangan cukup dengan klik di handphone, tidak perlu punya toko, tidak perlu punya apa-apa, cukup dengan sistem online. Nah, oleh karena itu, maka kita dituntut, berarti sumber daya manusia itu yang menjadi utama. Karena berapa banyak sumber daya non-manusia yang tidak diiringi dengan sumber daya manusia, maka itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia. Nah, oleh karena itu, maka organization structure, struktur organisasi, kemudian sumber daya manusia, dan juga misi dan strategi itu harus menjadi terintegrasi. Seperti ada di segitiga yang warna orange tadi. Nah, di situ, maka ketika kita bicara integrasi itu, maka kita tidak melupakan faktor-faktor lain, ekonomi, faktor-faktor politik, faktor-faktor culture. Inilah yang disebut dengan predicting policy. Di sinilah pori yang presisi, yang mampu memprediksi. Jadi, bicara tentang tindakan kita saat ini, itu tidak hanya bicara data saat ini. Tapi bagaimana data masa lampau dan data yang akan datang, itu kita buatkan sebuah trend analysis. Maka muncullah statistical policy, gitu ya, untuk memberikan identifikasi, memprediksi berapa jumlah kejahatan, dan bagaimana nanti mengatasi kejahatan itu. Next. Nah, ketika kita bicara tentang bagaimana sebetulnya peta dari territorial human resources management, maka kita memberikan sebuah, apa namanya, sebuah peta. Bahwa di mana situasi, faktor situasi itu sangat berpengaruh terhadap bagaimana ketertarikan stakeholder. Dan disitulah, maka itu ada kaitannya dengan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dipilih untuk sumber daya manusia. Bagaimana kita menentukan target-target dari sumber daya manusia. Dan bagaimana kebijakan jangka panjang. Dan ini menjadi sebuah siklus yang sangat memiliki daur ulang, seperti ban-ban berjalan. Jadi setiap kali ada evaluasi bagaimana kebijakan di masa yang akan datang, kemudian balik lagi ke stakeholder interest. Kemudian di situ, pada gambar ketiga, next. Nah, di situ banyak sekali, begitu ya. Salah satu hal yang berkaitan dengan kebijakan dan kebijakan, kalau mau bicara tentang kori yang presisi, maka bicara tentang personel yang mumpuni. Kalau bicara tentang personel yang mumpuni, maka bicara tentang bagaimana sebetulnya kemampuan si personel. Bicara tentang kemampuan si personel, itu tidak lepas kaitannya dengan bagaimana mekanisme individu yang ada dalam diri si personel tadi. Apakah dia merasa puas dengan pekerjaannya, apakah dia merasa termotivasi, apakah dia merasa diuwongke, di dalam organisasinya, bagaimana kesehatan lingkungan kerjanya, dan sebagainya. Maka singkat cerita, ability and skill, itu sangat terkait dengan career opportunities. Kenapa rekan-rekan itu sekolah? Kenapa rekan-rekan itu mau capek-capek, misalnya meninggalkan jabatan untuk menempuh pendidikan di PT IKA, di S1. Bahkan ada beberapa orang yang sudah S2 ke S1 lagi, misalnya. Karena itu kaitannya dengan career opportunities. Dan oleh karena itu, maka di sini diperlukan sebuah indikator-indikator penilaian kinerja yang tepat. Jadi setiap pekerjaan itu harus jelas. Indikator penilaian kinerjanya apa, bagaimana career opportunities-nya, sehingga di situ akan muncullah motivasi ekstrinsik. Tidak banyak orang yang punya motivasi intrinsik. Lebih banyak orang yang memiliki motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang tumbuh karena faktor-faktor di luar dirinya. Karena ada pengakuan, ada penghargaan, ada jabatan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, maka ability and skill ini tidak terlepas dari rekrutnya seperti apa. seleksinya bagaimana, gajinya bagaimana, work-life balance-nya bagaimana, kapan polisi-polisi yang di-BKO-kan itu, misalnya, diberikan cuti, misalnya. Bagaimana prosesnya, berapa banyak teman-teman yang di Aceh, misalnya di BKO Aceh, di Papua, misalnya. Kemudian berapa lama dia memiliki waktu untuk liburan dengan keluarga, dan lain-lain. Kemudian job challenge, job autonomi. Seberapa besar rekan-rekan itu mendapatkan sebuah autonomi dalam pekerjaannya. Seberapa besar rekan-rekan bisa menggunakan diskresi kepolisian, dan lain-lain. Bagaimana situasi teamworking-nya, bagaimana keterlibatannya, bagaimana komunikasinya. Nah, ini menjadi hal-hal penting yang memberikan sebuah catatan penting terhadap target pencapaian tujuan organisasi menjadi PORI yang presisi. Dan yang tidak kalah pentingnya, rekan-rekan, di situ ada knowledge management. Dan di dalam knowledge management, next, di situ bagaimana kita fokus kepada performance support bisnis strategi kita. Jadi, bisnis strategi, bisnisnya, core bisnisnya polisi itu apa? Core bisnisnya polisi itu adalah pemeliharaan kamtibmas, penegapan hukum, pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan continuous learning. Diperlukan learning, diperlukan pembelajaran yang sangat kontinu, yang berkesenanggungan. Nah, di situlah perlu adanya formal training and development. Kenapa formal and development itu yang di garis kuning itu menjadi petanya agak lebih besar? Karena memang, begitu, ketika kita bicara training and development ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, apakah formal training and development itu bisa dilakukan ketika kuota itu terbatas? Itulah perlunya knowledge management. Bagaimana teman-teman yang sudah pelatihan itu memberikan tested knowledge yang didapatkannya, kemudian disebarkan kepada teman-teman lainnya sehingga menjadi explicit knowledge, dan akhirnya teman-teman yang belum mendapat kesempatan untuk pelatihan, begitu, maka dia memiliki knowledge yang setara dengan teman-teman yang sudah pelatihan. Nah, ini menjadi faktor-faktor kunci dari continuous learning. Oke. Dua slide yang terakhir. Ya, masuk ke situ. Nah, bagaimana sebetulnya apa yang dibutuhkan dengan training? Kita kadang-kadang training, tapi kita tidak tahu apa sih yang dibutuhkan dalam training. Kalau bicara tentang predictive policing, maka kita perlu adanya person analysis, siapa yang akan di-training, apa yang harus di-analisis, dan bagaimana organisasi itu butuh seperti itu. Jadi, ada tiga hal yang saling beririsan, bersinggungan, walaupun dia tidak satu sama lain tidak saling berbenturan, begitu ya, tapi setidaknya ada tiga ranah. Ada organization analysis, ada person analysis, dan ada task analysis. Ini menjadi catatan penting kita, bagaimana proses assessment itu menjadi sebuah hal yang sangat penting. dan pada slide yang berikutnya, kita tahu bahwa apa sebetulnya yang dibutuhkan untuk Polri yang presisi. Yang pertama adalah keamanan kerja. Keamanan kerja ini menjadi hal yang penting. Bagaimana polisi bisa bekerja dengan baik ketika polisi tidak mendapatkan perlindungan, jaminan perlindungan terhadap tugasnya. Proses seleksi yang ketat, ini menjadikan sebuah jaminan bahwa polisi itu dapat dipercaya. Jadi polisi itu adalah kumpulan orang-orang baik. Jadi kalau orang mengatakan, bagaimana polisi bisa baik kalau masyarakatnya tidak baik misalnya. Maka sekarang kita balik. Justru menjadi polisi karena dia adalah orang-orang baik. Polisi adalah pejuang kemanusiaan. Polisi adalah pejuang peradaban. Oleh karena itu, maka proses seleksi yang ketat ini sangat diperlukan sekali. Dan kerja tim itu adalah menjadi salah satu bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian. Karena tugas polisi itu tidak bisa individual. Dia harus melakukan sinergi dengan banyak orang, dengan banyak institusi, dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah reward terkait dengan kinerja organisasi. Kita selalu tabu membicarakan reward. Padahal reward ini menjadi bagian penting yang membentuk motivasi seseorang. Reward itu bisa banyak bentuknya. Bisa bentuknya tangible, bisa bentuknya intangible. Dan pelatihan dan pengembangan itu menjadi salah satu subpenting di dalam pelaksanaan pori yang presisi. Bagaimana bisa menjadi pori yang presisi ketika kita tidak memiliki rescaling? Bagaimana menjadi pori yang presisi ketika manajernya juga tidak ada rescaling manajer? Kenapa harus ada rescaling? Karena ada perubahan zaman, perubahan teknologi informasi, perubahan peradaban, ada perubahan tantangan tugas, begitu. Nah, bagaimana juga yang paling penting pada praktik MSDM dalam pori yang presisi adalah pengurangan perbedaan status. Artinya, tidak ada gerbong, tidak ada apa namanya, ini, grupnya siapa, tidak ada perbedaan-perbedaan lain. Yang penting adalah persyaratan kompetensinya ini. Setiap orang yang punya kapasitas untuk memenuhi persyaratan kompetensi itu, maka itulah yang oke. Dan yang paling sulit adalah yang nomor tujuh, yaitu berbagi informasi. Orang jarang mau berbagi informasi dengan banyak alasan. Jadi, bagaimana membangun knowledge management, bagaimana membangun atau mendorong orang-orang yang dari berbagai hal itu saling bekerja sama, begitu, saling berbagi informasi. Nah, kita masih banyak parsialitas-parsialitas. Kenapa parsial? Kenapa tidak mau berbagi informasi? Karena mungkin indikator penilaian kinerjanya belum tepat. Karena mungkin misalnya orang-orang yang ada, misalnya, itu tidak dibangun sebuah sistem seperti ban berjalan. Tidak ada pendekatan yang sistemik dan sistematik. Sehingga orang akan berlomba-lomba begitu untuk mencari misalnya popularitas-popularitas pribadi. tanpa dalam sebuah ikatan sistem yang luas. Nah, berbagi informasi ini menjadi hal yang sangat penting sekali. Nah, catatan saya khusus terkait dengan seleksi di slide berikutnya, itu adalah seleksi itu penting. Kenapa? Karena manajer itu punya waktu yang sangat singkat. Pekerjaan seorang manajer itu lebih banyak tergantung pada bawahannya, pada employee-nya, pada anggotanya. Oleh karena itu, maka sebagian besar ditentukan oleh kinerja anggotanya, oleh karena itu maka harus dipastikan bahwa anggota yang bekerja, itu adalah anggota yang baik. Dan biaya untuk merekrut dan mengangkat itu tidak murah, tapi mahal. Dan implikasi legal dari pelaksanaan seleksi, itu adalah legalisasi dari kesempatan kerja yang sama, kemudian juga bagaimana memberikan evaluasi terhadap prosedur-prosedur evaluasi dan sebagainya. Slide yang terakhir, dan yang terakhir adalah dalam seleksi itu adalah efisiensi dan ekuitas. Dimana kenapa harus efisien? Karena anggota employee itu mempengaruhi hasil organisasional selama bertahun-tahun dan multiplayer efek dari hasil seleksi itu adalah implikasi positifnya adalah terhadap kembalian investasi yang sangat besar. Jadi artinya kalau menyekolahkan karyawan, kalau memberi pendidikan karyawan itu jangan dilihat sebagai kos, tapi dilihat sebagai investasi. Oleh karena itu, maka harus betul hitung-hitungannya. Training, need analysis itu harus berjalan dengan baik. Dan seleksi merupakan aktivitas penting terhadap komitmen organisasi. Oleh karena itu, maka seleksi sebagai atribut atribut ekuitas itu menjadi hal yang sangat penting. Dan elemen pokok dalam organisasi itu menjadi sebuah catatan penting begitu. Agar teman-teman yang sudah diseleksi ini bisa mencapai target organisasi. Langsung slide yang terakhir. Baik, rekan-rekan, kita akan diskusi nanti setelah Mas Mifta memberikan pandangannya juga terkait dengan Polri yang presisi. Tapi satu hal yang harus menjadi catatan kita bahwa kita itu harus membuat perencanaan hidup dengan matang. Kalau tidak, kita akan menjadi bagian dari rencana hidup orang lain. Kenapa perlu transformasi organisasi? Kenapa perlu transformasi pengawasan? Kenapa perlu transformasi pelayanan? Karena orang yang pintar, tanpa integritas, itu motivasi menjadi berbahaya. tanpa motivasi, kapasitas menjadi tak berdaya. Tanpa kapasitas, pemahaman menjadi sangat terbatas. Oleh karena itu penting, adanya knowledge management, berbagi informasi. Tanpa pemahaman, pengetahuan tidak ada artinya. Artinya ngafalin saja. Oh ya, tugas polisi ini hafal, tapi nggak ngerti pelindung pelayanan pengayau masyarakat itu apa, tidak memahami. Tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta. Biasanya seperti ini. Maka akhirnya, kalau tanpa pengetahuan, pengalaman menjadi buta, akhirnya kita akan membenarkan yang biasa, tidak membiasakan yang benar. Baik, rekan-rekan, kita akan dengar dulu bagaimana pandangan dari Mas Miftah, dan kita nanti lanjutkan diskusi dengan dipandu oleh Mas Wahmi ya, sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bu Vita, terkait dengan pemaparan mengenai sumber daya manusia yang presisi. Dari konteksnya, dalam hal ini, Bu Vita, saya ada memberikan beberapa penambahan sebagaimana yang kita hadapi atau yang sedang kita laksanakan pada saat ini bagaimana prioritas Kapolri membangun sumber daya Polri yang unggul di era 4.0. Jadi begini, ada beberapa yang memang menjadi kegiatan yang saat ini sedang dilaksanakan ada 5, tetapi intinya membangun SDM Polri yang presisi itu bukan hal yang mudah karena pada saat ini institusi Polri itu merupakan suatu institusi yang personelnya paling besar di Indonesia dibandingkan dengan TNI dibagi percabangnya maksud saya dengan jumlah personel yang mencapai 432 ribu tentu kompleksitas masalahnya bukan semudah kita melakukan manajemen 50 orang personel dalam suatu perusahaan tetapi ini membicarakan 432 personel yang memiliki keinginan memiliki suatu potensi memiliki kualitas memiliki permasalahan yang berbeda nah ini menjadi suatu hal yang kompleks yang harus dipahami yang pertama terkait dengan masalah presisi tentu kita senantiasa berbicara mengenai kuantitas tadi di awal saya sampaikan bahwa kuantitas kita itu sekarang 432 separuh lebih maksud saya apabila kita menghitung DSP yang dibutuhkan itu sekitar 800 800 ribu tetapi ada masalah juga bagaimana kita sekarang angka 800 itu didapatkan kan dari analisis beban kerja sesuai dengan perkap 15 tahun 2014 tetapi ada masalah disitu apakah benar yang diisi terkait kegiatan dan jam kerjanya itu seluruh Satkar itu mengisi benar atau enggak yang kedua terkait dengan masalah pembagian disitu ada kegiatan rutin dan kegiatan insidentil nah kegiatan insidentil ini semuanya dibagi 120 yaitu waktu efektif tes perbulan padahal ada kegiatan yang dilaksanakan atau 3 bulan dilaksanakan selama 1 semester atau dilaksanakan hanya setahun sekali tetapi ketika dimasukkan dalam satu rumus itu otomatis kita anggap itu menjadi 120 menjadi kegiatan insidentil bulanan nah ini ada kesalahan dalam penghitungan DSP kita berbicara dengan kuantitas juga perlu para rakan-rakan pahami bahwa saat ini kita mengalami penyusutan personel yang disebabkan oleh berbagai bidang yang pertama karena pensiun itu sudah pasti yang kedua karena PTDH yang ketiga itu meninggal dunia perlu para rakan pahami bahwa sekarang setiap hari rata-rata 5 orang anggota Polri itu meninggal dunia setiap hari nah ketika itu juga ada yang namanya PTDH berdasarkan penghitungan tahun kemarin tahun 2020 kita masuk masuk yang di masuk Polri yang baru baik tingkat perwira sampai dengan tamtama itu ada sekitar 12.000 tetapi yang keluar karena tadi karena meninggal karena PTDH karena pensiun dan sebagainya jadi selisihnya hanya sekitar 100 saja 100 penambahan kita itu belum dikurangi kita juga ada masalah terkait dengan penyakit menahun penyakit menahun ini di Polri ini sekarang ada sekitar seribuan lebih hampir 2.000 yang tidak bisa bekerja sebagaimana semestinya nah ini hal yang sangat susah sekali kita berkecipung terkait dengan kuantitas setiap tahun kita mengusulkan penambahan personil itu untuk secara ideal kita butuh 25.000 tetapi yang dicukupi oleh negara sekitar baru 12.000 ini baru dari segi kuantitas yang kedua dari segi kualitas sekarang sudah ada namanya edikbank edikbank jadi bagaimana para perwira para pintar dan sebagainya melaksanakan suatu kegiatan pendidikan pengembangan untuk meningkatkan kualitasnya nah ini pendidikan dikbank ini juga masih belum semuanya sebagian besar belum mendapatkan prioritas yang sama terkait selanjutnya tadi sudah sampaikan juga bagaimana pembinaan karirnya pembinaan karirnya pembinaan karir di kepolisian masih ada beberapa permasalahan yang menyebabkan motivasi dari para personil yang ada di dalamnya itu tidak optimal terus terkait dengan perilaku perilaku personil ini juga menjadi prioritas dalam presisi ini bagaimana value-value dalam nitri, brata dan catur prasetya yang di internalisasikan dalam etika profesi itu bisa dilaksanakan dengan benar atau enggak kebetulan kita dengan bu Vita kemarin juga melakukan suatu pengkajian bagaimana personil yang bermasalah seperti yang kemarin di Jakarta Barat yang Polri membunuh tentara dan security di cafe itu tiga orang terbunuh terus yang kemarin juga kita sudah ke sumut yang terkait dengan seorang anggota Polri membunuh dua perempuan dua-duanya ada masalah perilaku yang sifatnya itu berkesinambungan maksudnya berkepanjangan jadi yang di sumut itu dia sudah sering menggunakan narkoba tapi tidak terpantau memang pada saat dicek hasilnya tidak menggunakan tapi dia seringkali menggunakan hal itu terus yang di Jakarta Barat dia sudah sering juga menggunakan minuman keras nah ini terkait dengan masalah perilaku juga menjadi permasalahan walaupun ada sekarang ada namanya catatan personel yang sudah menjadi ada aplikasinya juga terus yang selanjutnya masalah kesejahteraan hampir 30 orang 30 persen anggota Polri itu belum punya rumah itu Bu Vita jadi belum punya rumah dia dan rumah dinas yang menjadi hak kita sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai anggota Polri itu juga rumah dinas itu sangat terbatas bahkan misalnya kita lihat yang digunakan atau menjadi pengawasan Yanma Polri sendiri hampir 2000 yang digunakan orang sipil bukan anggota Polri lagi bukan orang pensiunan bukan tetapi orang sipil menggunakan rumah dinas pribadi rumah dinas yang dimiliki Polri nah makanya dalam resisi ini juga Pak Kapolri bagaimana meningkatkan kepemilikan rumah dengan berbagai kemudahan seperti KPR dan sebagainya terus selanjutnya masalah pendidikan juga sedang dikembangkan bagaimana kerjasama pendidikan baik di dalam maupun di dalam negeri maka banyak rekan-rekan sekarang jika sudah lulus PT IKA atau yang sedang PT IKA LPDP dari korlantas sendiri juga ada beasiswa di dalam dan luar di negeri sangat banyak sekali nah itu memang sedang kita tingkatkan bagaimana peningkatan kualitas SDM Polri dengan kerjasama-kerjasama sekolah baik S2 S3 dan sebagainya itu sangat terbuka lebar bagi rekan-rekan semua yang terakhir yang mau saya sampaikan pada penambahan pada sore hari ini sebelum kita masuk diskusi adalah terkait dengan masalah kesehatan jadi pada saat ini kita sudah ada juga namanya Satgas Yankes yang berusaha untuk menangani apa-apa yang tadi saya sampaikan di awal penyusuhan personil tadi penyakit menaun apalagi sekarang ada COVID sampai hari ini yang meninggal dunia berdasarkan laporan harian sudah mencapai hampir 700 orang dari bulan Januari sampai dengan April ini nah ini tentu sebuah tantangan yang besar bagaimana kita menjaga kesehatan personil agar tetap prima dalam melaksanakan tugas-tugas operasional yang kedua bagaimana menjaga perilaku mereka meningkatkan kuantitas dan kualitasnya melalui pendidikan atau melalui penambahan rekrutmen juga harus kita pikirkan terkait dengan pembinaan karya yang menggunakan merit system nah ini kompleksitas masalah yang dihadapi oleh SDM sehingga perlu mendapatkan perhatian dari kita semua terutama rekan-rekan semua yang saat ini menjadi mahasiswa ke depan akan menangani atau melakukan suatu inovasi mencari solusi bagaimana kita memberdayakan personil kepolisian yang terbatas dengan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan yang seperti itu agar mampu menjadi suatu mampu melaksanakan tugas di bidang harkam fitmas di bidang pendenggakan hukum maupun di bidang perlindungan pengayam dan pelayanan ini suatu PR besar bagi kita sehingga dalam sore hari ini bisa kita diskusikan bagaimana ke depan atau mungkin ada solusi dari rakan-rakan semua yang ada di sini yang bisa kita kembangkan bisa kita diskusikan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Dr. Vita Maestina Sari dan Dr. Mihta Hadi paparan yang luar biasa singkat jelas dan komprehensif dan tentunya semoga bermanfaat bagi kami dalam melaksanakan tugas di wilayah sehingga menjawab tantangan yang ada di wilayah dan sesi selanjutnya ya ini sesi tanya jawab yang mungkin akan ditanyakan pada dari para peserta FIKA pada hari ini ya silahkan dari peserta FIKA mungkin pada sesi tanya jawab untuk mungkin saya mas wapi itu kayaknya ada teman saya itu Pak Rudy Gosal siap Ibu ya mungkin kalau beliau mau berkomentar siap untuk Bapak Rudy Gosal berkenan sebelum pada sesi tanya jawab memberikan pencerahan tanggapan maupun tanggapannya pada forum ilmu kepolisian pada hari ini waktu dan tempat kami persilakan pencerahan menijin bapak mungkin kelihatannya iya belum ya iya koneksi karena itu selanjutnya akan kita laksanakan pada sesi terakhir ini tanya jawab ada banyak sekali Ibu yang bertanya Ibu sekitar 7 orang Ibu di layar monitor 8 orang Ibu silahkan mungkin yang angkat tangan terakhir mahasiswa hutma silahkan mahasiswa hutma terima kasih Kak Su mohon izin Ibu mohon izin Bapak terima kasih atas waktu yang sudah disisikan untuk kami memberikan penjelasan dan ilmu pada kami tentang perspektif pengelolaan SDM mohon izin Ibu dan Bapak berkaitan dengan hal tersebut dengan judul etika hari ini ada yang ingin saya tanyakan izin saya bertanya bagaimana menurut Ibu dan Bapak pendapat Ibu atau Bapak berkaitan dengan penghargaan dalam bentuk sekolah lanjutan dinas polri maupun pendidikan pembentukan polri yang didapatkan melalui penghargaan itu bagaimana idealnya itu saja terima kasih terima kasih mahasiswa hutma dari PT IK angkatan 78 Ibu dan selanjutnya mungkin kita akan batasi Ibu hanya ada tiga penanya karena waktu sudah menunjukkan 15.53 waktu Indonesia Barat mungkin selanjutnya akan ada perwakilan juga dari mahasiswa PT IK 79 mahasiswa Igusti Ngurah silahkan siap terima kasih senior Pak Asu atas waktunya mohon izin para narasumber yang terhormat kami mahasiswa perwakilan dari 79 mohon waktu dan terima kasih atas kesempatannya kami izin bertanya Ibu bahwa sebagai lulusan Akademi Kepolisian itu dimana kita dituntut menjadi seorang first line supervisor Bu nah namun dalam tentunya kami sudah berdunas selama 4 tahun ini Bu ya berjalan 5 tahun nah itu terkadang dalam setiap tugas itu kami merasa adanya misunderstanding dan misworking dalam setiap kegiatan kami beberapa kesempatan nah tentunya ini kami sering merasa adanya sesuatu terkait birokrasi di tubuh Polri Bu nah adanya kemarin kontestasi politik itu secara tidak langsung mempengaruhi yang namanya political force di dalam birokrasi Polri itu sendiri Bu nah kami izin sedikit bertanya sekaligus saran Ibu terkait ini bagaimana cara kita menyikapi dengan adanya fenomena seperti ini Ibu apalagi kita paham betul kan keadaan kemarin dari 2016 kami lulus sampai dengan 2021 penuh dengan kontestasi politik dan lain-lain Ibu nah kami merasa betul-betul adanya suatu political force yang ada di tengah Polri ini sehingga bagaimana cara kami menyikapinya dan gunanya untuk mengantisipasi itu secara lebih baik di masanya yang akan datang terima kasih Ibu atas kesempatannya Ijen Bang Fahmi terima kasih terima kasih mungkin selanjutnya akan langsung dijawab oleh Narasumber ya ini dokter Vita Maestinasari dan dokter Miftah Hadi yang hadir pada volume ilmu kepolisian pada saat ini mohon izin Ibu waktu dan tempat kami persilakan baik terima kasih terima kasih ya pertanyaannya ini pertanyaannya gampang jawabannya susah ya karena ini calon Kapolri semua ya amin jadi Mas Hotma bagaimana terkait dengan sekolah itu sebagai sebuah reward yang menjadi ideal masalahnya itu adalah ideal atau tidak itu pada tataran bagaimana sebetulnya kita menempatkan sekolah itu sekolah itu ditempatkan sebagai persyaratan atau sekolah itu ditempatkan sebagai reward nah ini yang harus positioningnya jelas kalau kita bicara terkait dengan ses PIM saja misalnya dengan PT IKA misalnya itu itu tadi ya apakah misalnya ses PIM ini sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan atau atau persyaratan untuk asesmen kalau ses PIM ini persyaratan untuk asesmen maka untuk menduduki jabatan begitu maka dia harus asesmen dulu kalau kalau tidak kalau tidak ses PIM dia tidak bisa asesmen kalau tidak kemudian kalau dia menduduki jabatan dia harus lulus asesmen ini sebuah persoalan yang berbeda bagaimana menempatkan PT IKA bagaimana menempatkan sekolah-sekolah kedinasan yang sifatnya adalah knowledge S1 S2 S3 kita ini sampai sekarang itu masih ribut dengan bagaimana S1 itu disetarakan dengan ses PIMA bagaimana S2 kita begitu mendapatkan privilege untuk keses PIMA nah pertanyaannya kalau S1 tidak perlu keses PIMA tapi kalau S2 harus keses PIMA nah ini menjadi sebuah padanan yang mungkin saya tidak bisa menjawab secara komprehensif Mas Sotma karena waktunya begitu ya tapi catatan penting bagi saya adalah sebetulnya yang yang penting adalah bukan bagaimana pendidikan itu menjadi ideal sebagai sebuah reward tidak tapi bagaimana kita memposisioningkan pendidikan ini kalau misalnya pendidikan S1 begitu ya itu disetarakan dengan ses PIMA S2 disetarakan dengan ses PIMA dan misalnya untuk menduduki jabatan Kapolres itu itu mereka harus ses PIMA karena disetarakan dengan S2 maka menjadi Kapolres itu persyaratannya adalah S2 dan SESPIMEN pertanyaan selanjutnya adalah oke kalau kita milah berarti apakah semuanya boleh oh enggak yang harus boleh adalah kedinasan kenapa karena kedinasan dia meninggalkan jabatan kemudian loh tapi kalau yang sekolah tidak kedinasan saya juga mengeluarkan uang nah pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau dalam satu sekolahan itu ada yang biaya sendiri ada yang biaya dinas dan yang biaya sendiri ini misalnya dia mendapatkan rankingnya lebih tinggi daripada yang biaya siswa misalnya bagaimana perlakuannya nah ini harus ditetapkan terlebih dahulu inilah yang disebut dengan career path nah kita pusing di polisi ini karena kita tidak menjurus ke spesialis hari ini mas Hotma bisa duduk di lalu lintas bidang lalu lintas sebulan kemudian mas Hotma bisa pindah ke reserse kenapa oh karena mas Hotma sudah pendidikan di jurus reserse oke itu si mas Hotma tapi temannya si mas Hotma lainnya tidak dia masuk dulu dari lalu lintas dia masuk dulu ke reserse di reserse baru dia di jur nah ini begitu bervariasi ketika begitu variasi maka ingat rekan-rekan akan sulit sekali kita mencapai pori yang presisi ketika kita tidak menempatkan pengelolaan SDM dalam sebuah pendekatan kesisteman secara holistik dan terintegrasi karena ingat bahwa salah satu hal yang memotivasi seseorang untuk bekerja baik itu adalah karir seberapa banyak dari seratus orang yang bisa memprediksi saya akan jadi kapores itu kira-kira sekian tahun saya akan menjadi ini sekian tahun nah ini juga menjadi catatan-catatan penting bagi kita jadi apakah misalnya lulusan S1 terbaik di PT IK misalnya itu misalnya adalah 10 orang 10 orang terbaik dia akan mendapatkan privilege untuk langsung ke sespimen tanpa tes misalnya atau seperti apa nah idealnya bagaimana idealnya itu kita harus lihat hitung-hitungan secara komprehensif kita harus melihat kuota kuota jabatan berapa idealnya kalau sespimen itu adalah sesuai dengan kuota jadi jabatan yang memerlukan persyaratan jabatan untuk sespimen itu jumlahnya berapa misalnya jumlahnya 100 berarti yang diterima untuk sekolah di sespimen itu tidak boleh dong 200 paling 105 atau 102 karena nanti begitu itu lulus dia langsung ditempatkan dalam jabatan-jabatan yang dituju nah ini menjadi catatan-catatan penting bagi kita kemudian misalnya misalnya si A dia sudah S3 kedinasan tapi dia S2 nya tidak kedinasan bagaimana memperlakukan dengan kesetaraan dengan sespimen dengan sespinti ini juga perlu pemikiran yang komprehensif yang holistik tidak bisa parsial karena kalau parsial yang terjadi adalah saat ini orang bilang sekolah aja kok susah sih saya tuh mau sespimen bukan mau cari jabatan loh saya cuma mau pinter mau pinter aja kok susah tahun pertama itu oke tahun kedua ketiga dia tidak mendapat jabatan dia akan bilang saya sudah sespimen kok saya nggak dikasih jabatan nah maka tujuannya apa sespim ini sespim ini sebagai persyaratan untuk asesmen atau sespim sebagai persyaratan untuk menduduki jabatan atau apa nah itu itu memerlukan pemikiran yang sangat komprehensif holistik dan terintegrasi tidak bisa parsial itu catatan saya yang pertama kemudian yang kedua mas mas gusti ini saya agak agak bias ini apakah yang dimaksud itu kebijakan konstelasi politik tim mempengaruhi kebijakan rekan-rekan karir rekan-rekan dari APOL ke PT IKA atau mengenai masa dinas atau apa begitu ataukah konstelasi politik secara keseluruhan yang mempengaruhi bagaimana pelayanan Polri kepada masyarakat maksudnya kami kami seringkali adanya konsep miskom dan misleading ini terkait dengan adanya jadi artinya secara keseluruhan secara keseluruhan baik kalau yang dimaksud konstelasi politik ini mempengaruhi dari pelayanan publik maka jawabannya adalah disitulah perbedaan polisi dengan profesi-profesi lainnya kenapa karena polisi itu sebagian besar pelaksanaan tugasnya itu selalu berhadapan dengan situasi kontijensi salah satu hal yang paling kecil saja ketika lampu merah harusnya berhenti polisi malah nyuruh jalan kalau jalan itu tidak ada apa-apa tidak apa-apa tapi ternyata ketika nyuruh jalan ada kecelakaan kecelakaan berak tabrakan bagaimana nah itulah sebetulnya yang belum pernah kita buat manajemen resiko risk manajemen itu harusnya ada dalam setiap atau ada dalam standar operasional prosedur jadi manajemen resiko itu adalah terkait dengan bagaimana jika pelaksanaan tugas itu tidak sesuai contoh lagi contoh polisi itu dihadapkan pada sebuah situasi ketika dia berhadapan dengan pelaku tindak pidana dia hanya dua pilihannya dia tertembak atau dia menembak misalnya ternyata tembakannya misalnya meleset misalnya dan akhirnya menyebabkan si pelaku tadi misalnya meninggal dunia atau apa yang terjadi adalah dalam catatan personil dia akan dicatat dikurangi min 3 nah catatan ini apakah harus ada oke kalau dia melekat pada seumur hidupnya oke tapi apakah pengurangan min 3 ini apakah akan lanjut sampai selamanya padahal misalnya si yang bersangkutan ini polisi yang bersangkutan dia sudah mendapatkan hukuman dia sudah mendapatkan surat keterangan bahwa dia sudah menjalani hukuman dan dia sudah mendapatkan surat pemulihan terhadap apa yang sudah dilakukan ini menjadi pertanyaan-pertanyaan penting kenapa karena ini terkait dengan penilaian 13 komponen yang 25% itu adalah pada lead pairs catatan personil atau penelitian personil kalau dia min 3 berarti kalau dia melakukan kesalahan 3 kali itu min 9 teman-teman itu sangat berhadapan dengan situasi-situasi yang sangat kontingensi seperti ini contoh anggaran terbatas rekan-rekan harus melakukan proses apa namanya untuk pelaksanaan penanganan tindak pidana rekan-rekan misalnya menerima bantuan sesuatu bensin misalnya dari si pelapor atau dari si terlapor nah bagaimana koridor-koridor ini misalnya ini juga harus dipikirkan nah tidak mudah menjadi pol yang presisi karena dibutuhkan kecerdasan intelektual dan keikhlasan hati serta etitude yang baik tidak cukup pintar pada kecerdasan intelektual tidak cukup mau bekerja keras tidak cukup bekerja ikhlas tapi dia juga harus cerdas nah inilah persarat utama dari Polri yang presisi dan pengelolaan SDM menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan bisa enggaknya Polri presisi jadi kalau sekarang dibilang SDM itu adalah komponen pendukung mudah-mudahan ini bisa dikaji lagi komponen utama itu adalah reskrim adalah apalah lalu lintas apalah yang operasional sementara SDM adalah fungsi pendukung begitu ini perlu dikaji kembali apa iya begitu nah ini menjadi tolak ukur karena salah dalam penilaian orang tidak lagi percaya saya bekerja ele-elean teman saya bekerja baik kok saya ya kok jabatan saya lebih bagus ya dari teman saya akhirnya saya mengambil kesimpulan hipotesis bahwa oh ternyata tidak perlu kita bekerja baik ini menjadi persoalan-persoalan penting dan bagi teman saya yang sudah bekerja baik dia tidak akan percaya kepada organisasinya sementara kepercayaan keadilan dan etika menjadi salah satu mekanisme individu yang itu akan berpengaruh terhadap individual outcomes berupa kinerja dan komitmen organisasi itu menjadi catatan-catatan penting nah bagaimana saya sebagai seorang polisi menghadapi sesuatu yang tidak jelas political will maka disitulah seninya seorang polisi satu tambah satu tidak mesti dua maka polisi tidak hanya kepastian hukum tidak hanya menerapkan pasal nenek-nenek mencuri kakau secara kepastian hukum rekan-rekan benar menerapkan itu misalnya tapi rekan-rekan dikomplain oleh masyarakat bagaimana memperlakukan seseorang yang sudah tua seperti itu dan lain-lain maka polisi tidak hanya menjalankan kepastian hukum tapi juga keadilan dan kemanfaatan hukum sementara polisi bukan alat pemuas juga banyak segmen maka disitulah diperlukan kecerdasan rekan-rekan dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat maka diperlukan predictive policy menangani kejahatan hacker-hacker di facebooknya pak polisi bu polisi ini ternyata hackernya siapa salah satu disertasi mahasiswa S3 PTIK salah satunya mas Bayu Suseno itu menemukan bahwa salah satu pelakunya adalah yang ada di lapas Raja Basah di lampu itu menunjukkan bahwa bagaimana pekerjaan polisi yang sangat komprehensif yang membutuhkan IT tapi IT-nya juga masih sangat terbatas nah ini menjadi catatan-catatan penting bagaimana polisi tidak tergerus oleh political will maka polisi tidak hanya bekerja dengan otak tapi juga dengan hati bagaimana nah hati itu tidak bisa kita ajarkan tidak ada rumusnya tapi bisa dirasakan bagaimana merasakan hati maka kita juga perlu pengetahuan pengetahuan yang luas wawasan yang luas sehingga kita bisa memberikan sebuah pertimbangan pertimbangan yang matang orang tidak peduli pangkatnya rekan-rekan orang tidak peduli usianya rekan-rekan yang mereka peduli adalah saya berhadapan dengan polisi yang bisa menyelesaikan masalah-masalah saya jadi menjadi seorang polisi itu sangat sebuah anugerah presiden menteri semua itu tidak tidak pernah me-inikan berapa banyak general yang ada di polisi apa pangkat yang ada di hadapan saya yang penting polisi itu seperti apa maka sebagai komandan ini rekan-rekan ini kan calon komandan-komandan semua ini rekan-rekan harus memperlakukan anggota rekan-rekan dengan baik dengan adil kenapa kalau tidak maka jangan salahkan ketika anggota rekan-rekan itu menjadi tidak melaksanakan tugas dengan baik karena apa karena terinternalisasi di dalam dirinya bahwa oh rupanya seperti ini ya oh rupanya begini ya oh rupanya teman-teman marah kenapa ini kok angka kriminalitas itu hanya ditangani 50 tidak bertanya dulu berapa anggaranmu makalah yang terjadi yang penting selesai nah pertanyaannya selesainya itu seperti apa kemitraan kemitraan itu dengan dengan siapa bagaimana cara mitranya dan bagaimana hubungannya dan lain-lain karena begini rekan-rekan seperti contohnya salah satunya di Madiun jadi di sebuah desa saya tidak sebutkan bahwa polisi yang lewat patroli itu kalau tidak menerima uang dari warga warga itu marah mereka mengatakan bahwa ibu ini katris naning kami kepada pak polisi bu polisi katris naning itu rasa cinta kepada polisi maka mereka bilang kalau tidak tidak mau terima begitu maka tidak usah patroli di daerah kami itu bagi polisi-polisi yang dicintai salah satunya itu di wilayah Madiun pada saat saya melakukan penelitian kalau tidak salah tahun 2009 itu saya juga kaget tapi di lain pihak begitu saya juga mendapatkan bagaimana polisi itu sangat dibenci oleh masyarakat kalau berhubungan dengan polisi itu harus punya duit kalau enggak enggak bisa begitu nah kenapa rekan-rekan jangan marah karena dalam teori memang ada yang disebut dengan teori perspektif penyimpangan dalam persepsi persepsi itu tidak berdiri sendiri persepsi itu adalah proses kognitif proses di mana seseorang mengorganisir dalam pikirannya menafsirkan mengalami segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya maka persepsi sangat berhubungan dengan pengalaman terakhir dia berhubungan dengan polisi bagaimana dia merasakan hubungan dengan polisi dan sebagainya apakah polisi dirasakan baik atau tidak dengan dirinya dan lain-lain jadi mungkin itu jawaban saya monggo mas Miftah ditambahkan terima kasih jadi tadi saya menambahkan dari Ibu Vita pertanyaan dari rekan semua yang pertama dari rekan hutma mengenai bagaimana pendapat saya terkait dengan penghargaan sekolah yang saat ini diberikan baik sekolah pendidikan pengembangan maupun pendidikan pembentukan jadi konteksnya pemberian penghargaan itu kita lihat lebih dalam bahwa penghargaan itu memiliki hubungan dengan motivasi ketika seseorang diberikan reward sekolah dan sebagainya tentu akan berlomba-lomba memiliki motivasi untuk bekerja lebih bagus tetapi masalahnya adalah adakah standar seseorang yang menerima penghargaan itu itu yang pertama ketika ada saya mendapatkan suatu penghargaan sekolah pendidikan pengembangan sespimen misalnya kinerja apa yang sudah saya capai secara kuantas dan kualitasnya itu belum ada standar seperti itu nah ketika pemberian yang kedua pembiaran penghargaan harus memiliki suatu kuota secara khusus artinya dalam suatu pendidikan pengembangan 200 orang seberapa banyak pemberian penghargaan itu diberikan kepada peserta didik ketika penghargaan itu melebihi dari peserta reguler tentu ini akan paradoks dengan awalnya penghargaan itu memberikan motivasi tetapi ketika isinya semua penghargaan akan menghancurkan motivasi bagi yang mendaftar yang lain yang reguler jadi saya setuju penghargaan karena dia akan meningkatkan motivasi dan sebagainya tetapi harus jelas standar pemberian penghargaan itu secara jelas yang kedua seberapa persen kuota itu diberikan terhadap pemilik penghargaan itu terus yang terkait dengan pendidikan pembentukan kita sekarang ada namanya bakomsus ada perwira kompetensi khusus nah sekarang apakah sudah ada pengkajian standar kejabatan jadi kita tahu kebutuhan kita terkait suatu kompetensi tertentu itu berapa jumlahnya nah ketika seseorang di luar sana memiliki prestasi di bidang yang kita butuhkan itu yang akan kita rekrut sebagai sebuah penghargaan dalam bentuk talent scouting ataupun hal kompetensi khusus tadi tetapi ketika kompetensi yang dimiliki itu tidak sesuai dengan standar jabatan yang dibutuhkan di Polri ya saya tidak setuju harus menyesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang diperlukan di organisasi Polri itu yang pertama terkait dengan penghargaan yang kedua pertanyaan dari rekan Gusti tadi tugas dari para perwira saat ini itu adalah sebagai first line supervisor saya cukup beruntung dulu ketika lulus akwal langsung mendapatkan pelatihan mengenai first line supervisor dari ICTEP dari ICTEP itu berdasama antara Amerika dan Indonesia seperti itu terus ada pelatihan-pelatihan tentang first line supervisor nah ini memberikan suatu kontribusi yang cukup positif bagi saya dalam menikapi berbagai permasalahan masuk kepada pertanyaan yang kedua ketika kontestasi politik ini sangat mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan di lapangan oleh para perwira yang ada di sini itu perlu kita pahami kita saya mengutip dari teori yang disampaikan oleh Talcott Parsons jadi kalau bisa rekan-rekan searching apa sih siapa sih Talcott Parsons gitu dari di situ ada suatu namanya pertama itu budaya budaya itu akan kalah oleh namanya hukum nah hukum akan kalah oleh politik nah politik akan kalah namanya oleh ekonomi nah dalam konteks ini seperti tadi disampaikan oleh Bu Vita bahwa akhirnya apa sih menikapi itu diskresi kepolisian bagaimana kita menikapi tutupan politik di satu pihak di sisi lain kita menikapi aspirasi masyarakat nah ketika kita mengikuti politik akan berbetulan dengan masyarakat tetapi ketika kita mengikuti masyarakat tekanan politik itu sangat besar nah disinilah memperlukan suatu namanya diskresi kepolisian nah bagaimana diskresi kepolisian itu ada suatu dasar kita menikapi kalau ada teman-teman atau rekan-rekan di sini yang kuliah hukum pasti tahu bagaimana namanya politik hukum bagaimana sebuah hukum itu dibuat dan sebagainya terkait latar belakang hukum dan sebagainya nah ternyata hukum ini yang dibuat oleh DPR tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat diisi lain polisi harus mendegakkan hukum nah disini bagaimana teman-teman semua mempelajari namanya politik hukum nah bagaimana implementasinya kita melakukan diskresi kepolisian nah diskresi kepolisian kalau kita mengutip dari Pak Krishnanda Prof Krishnanda bahwa harus berhubungan dengan apa dengan kemanusiaan pencerahan kepada masyarakat habis itu keadilan dan sebagainya bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan kita menyimpang dari udang-udang tetapi ada tujuannya tadi pencerahan kepada masyarakat pendidikan keadilan dan sebagainya nah dalam kontes ini bagaimana permasalahannya lah bagaimana kalau kita bisa melakukan diskresi yang baik kembali lagi ini adalah persoalan masalah manajemen seberdaya manusia bagaimana memiliki suatu kualitas berpikir sehingga kita bisa mengambil suatu tindakan yang tadi disampaikan oleh Bu Vita kita tahu loh manajemen resiko ketika saya mengambil ini resiko apa yang saya ambil ketika saya membuat keputusan atau kebijakan mengenai permasalahan yang saya hadapi nah disinilah kita bisa berhubungan tadi prediksi bagaimana pintigasi resiko atau analisis resiko yang akan hadapi dan apa keuntungan kerugian ketika saya mengambil diskresi jadi kita kalau berbicara diskresi berarti kita menyimpang dari undang-undang kalau kita mengikuti undang-undang berarti bukan diskresi nah disinilah perlu rekan-rekan pahami sekarang sedang menjalani sekolah dan sebagainya kuatkan kualitasnya bisa belajar dari berbagai sumber sehingga nanti kita mampu melakukan diskresi yang baik diskresi yang baik itu seperti apa tujuannya tercapai dan resiko itu bisa dikurangin sedikit maksudnya diminimalisir resiko yang ada tetapi tujuan kita tercapai apa tujuannya tadi keadilan terus pencerahan kepada masyarakat pendidikan masyarakat yang sifatnya itu memiliki suatu kemanfaatan bagi kelayak yang lebih umum gitu nah ini yang perlu para rekan-rekan pahami bahwa buat apa sih saya belajar politik hukum saya belajar terkait dengan masalah diskresi disini ya nantinya ketika kita tekanan politik besar konsultasi politik dan sebagainya mengharuskan kita menjadi pusing masalahnya kompleks tekanan sana sini nah disitulah seorang pimpinan itu diuji sejauh mana dia memiliki kapabilitas menjadi seorang perwira yang benar apa enggak kalau dia tidak mampu melaksanakan tugasnya berarti memang dia tidak bisa menikapi tadi tekanan politik tekanan masalah yang besar dan sebagainya nah kalau misalnya pekerjaan banyak kita bisa melakukan satu prioritas jadi kalau misalnya prioritas yang benar prioritas itu bisa rekan-rekan pahami kalau baca yang melaksanak itu Eisenhower Eisenhower itu dia ada teori dia menjelaskan teori terkait dengan menentukan skala prioritas disitu jadi itu tambahan dari saya Bu Vita terima kasih baik baik satu satu ini sebentar ya mas suami sebentar saya tertarik tadi catatan penting dari mas Mifta tadi yaitu mengenai penghargaan sebetulnya dalam 13 komponen itu itu kan ada di faktor komponen pertimbangan yang tidak ada nilainya dan sebetulnya HAR itu sebetulnya sudah tercatatkan di SMK nah ini juga menjadi penting gitu pengelolaan sumber daya manusia yaitu bagaimana pencatatannya karena kalau HAR itu adalah simbol kan gitu ya ada sertifikat ada itu tuh simbol tapi pencatatan penilaiannya itu seharusnya itu sudah input di dalam SMK yang nilainya adalah 50% jadi ini juga menjadi catatan-catatan penting jadi mengelola sumber daya manusia itu tidak mudah ya itu mas Wahmi tambahan saya ya Ibu terima kasih banyak Ibu mohon izin untuk acara FIKA pada hari ini sangat antusias sekali Ibu sampai yang raise hand ini dimonitor terlihat 6 orang Ibu dan bahkan ada peserta yang nge-chat mohon izin setelah ini kami izin bertanya gitu Ibu mungkin saat ini kami tidak bisa mengkoordinir seluruh pertanyaan tapi mohon izin berkenan tambahan untuk satu pertanyaan Ibu yang silahkan 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 untuk mahasiswa Imade Bagus waktu dan tempat silahkan baik terima kasih Bapak moderator mohon izin Bapak dan Ibu narasumber mohon izin bertanya Bu terkait dengan penjelasan Bapak dan Ibu tadi sangat menarik sekali disana dibahas tentang bagaimana itu mengelola SDM dan menjadi polisi yang prediktif serta program-program Bapak Kapolri ke depan baik menyikapi dari penjelasan Bapak dan Ibu barusan mohon izin izinkan saya bertanya terkait dengan yang pertama adalah seperti yang tadi dijelaskan bahwasannya Polri disini untuk masalah rumah dinas masih kurang gitu terus apakah kalau menurut saya sebenarnya ketika polisi yang bertugas di wilayah tertentu dan mendapatkan rumah dinas sementara ada polisi yang tidak mendapatkan rumah dinas padahal dia perlu itu akan timbul contoh seperti kecemburuan sosial tapi kenapa sejauh ini dan selama saya berinas ini sampai saat ini juga kenapa saya tidak melihat bahwa harus sebenarnya mungkin harusnya ada itu tunjangan bagi orang yang tidak memiliki rumah dinas kemudian dari masalah ini juga saya terbesit mengembalikan ke pola yang dahulu contohnya seperti local boys for local jobs maksudnya adalah untuk minimalisir bagaimana jumlah anggota Polri tidak mendapatkan tempat tinggal karena menurut saya kalau kita memang mencari kapasitas dari proses seleksi kapasitas seseorang untuk ditempatkan di wilayah tetapi akhirnya di wilayah tersebut dia tidak terfasilitasi dan tidak terpenuhi sehingga akan muncul demotivasi menurut saya sedangkan ketika kita mengambil orang yang mungkin kapasitasnya menengah dan di waktu proses seleksi dan ketika dia ditempatkan di wilayahnya dia tersebut dengan adanya motivasi itu bisa tumbuh menjadi polisi yang baik itu menurut saya kemudian juga pertanyaan saya adalah kenapa pada saat rumah dinas itu harus rumah dinas sifatnya terkonsentrasi padahal apakah memang harus terkonsentrasi apakah sebenarnya rumah dinas ini bisa disebar selain masalahnya harus perlu tanah yang luas kalau dengan rumah dinas ini disebar saya rasa community policing itu bisa tercipta dengan baik karena masyarakat pun punya bonding dengan wilayah-wilayah sekitar sehingga kalau ada kejadian darurat bisa langsung menghubungi polisi-polisi terdekat begitu tidak harus ke kantor kepolisian yang dimana polisinya kumpul di sana semua sehingga pembagian informasi dan percepatan informasi pun lebih baik itu saja mungkin terus kemudian apakah possible atau mungkin ketika seleksi untuk misalnya ada local voice for local jobs seleksi dan kewenangan untuk seleksi anggota polri itu diberikan kepada polres sehingga dari polres sendiri kan bisa mengumpulkan orang-orang mana yang memang berkompetensi memiliki kapasitas walaupun mungkin kapasitasnya tidak besar tapi memiliki motivasi yang besar untuk ditempatkan di wilayah tersebut sehingga alokasi rumah dinas tempat tinggal dan motivasinya pun terpenuhi seperti itu Bapak dan Ibu terima kasih Bapak Menterotor Bapak dan Ibu tersebut demikian pertanyaan kami ya baik langsung dijawab tersebut tersebut baik baik terima kasih nah ini juga kaitannya dengan konsep turn off area dan turn off duty jadi pengelolaan SDM itu sebetulnya harus direncanakan secara matang kalau kita bicara turn off area turn off duty yang dibicarakan tadi adalah turn off area maka sebetulnya bagaimana memindahkan orang itu menjadi salah satu pertimbangan begitu bagaimana posisi apa kriteria orang ditempatkan di Papua bagaimana ditempatkan di Jawa bagaimana pergantiannya itu kita belum ada konsepnya sampai sekarang nah itu menjadi tugas begitu bagi generasi rekan-rekan ini untuk memikirkan itu itu yang pertama nanti akan lebih komprehensif Mas Miftah ya karena kebetulan Mas Miftah itu melakukan pelitian terkait dengan perumahan dinas nah kemudian apakah bisa terkonsentrasi atau tidak kalau menurut saya tidak kenapa contoh misalnya Babin Kamtip Mas Babin Kamtip Mas itu idealnya itu dia ada di lingkup masyarakat yang ada dalam binaannya ada yang terkonsentrasi dan ada yang tidak nah ini menjadi catatan penting nah pertanyaan lain adalah oke lah kadang-kadang kita itu mikir begini ya gaji polisi itu berapa misalnya kemudian dia harus ditempatkan di luar kemudian untuk biaya apa namanya biaya kontrak rumah itu harus ditanggung sendiri belum lagi yang bersangkutan harus pulang balik begitu untuk untuk berkumpul dengan keluarganya entah seminggu sekali entah sebulan sekali dan sebagainya kalau yang seminggu sekali itu bagaimana dia harus mencari uang tambahan uang untuk itu kalau yang tidak kumpul lama bagaimana efeknya nah ini menjadi pertimbangan juga bagaimana teman-teman yang ditempatkan dimana dimana itu di BKO kan itu yang lama tidak pulang tidak tidak ada kontak dengan keluarganya dan institusi misalnya tidak punya jaringan-jaringan untuk itu begitu nah ini juga menjadi masalah maka itu tadi terjadi stres kan begitu hasil penelitian menunjukkan berapa banyak polisi yang stres berapa banyak polisi yang bunuh diri mungkin dibanding dengan jumlah polisi yang begitu besar mungkin tidak seberapa tapi kalau ini dibiarkan secara terus menerus ini menjadi problem oleh karena itu Polri yang presisi itu juga mencakup tadi local boy and local job sekarang pertanyaannya kuota juga kan kuota untuk seleksi misalnya nih kuotanya di polda A itu 10 di polda B sama-sama dikasih 10 ternyata nilainya di polda A begitu ya itu rangking 50-nya di polda A itu ternyata rangking 5-nya di polda B misalnya nah ini juga menjadi sebuah konsep yang harus dipikirkan jadi kita ini sebetulnya maunya seperti apa local boy and local job berapa persen misalnya kemudian berdasarkan instrumen seleksinya itu berapa persen maka di slide saya yang terakhir coba mas yang terakhir sebelum itu nah itu juga ada bagaimana oh sudah sudah ditutup ya gak apa-apa yang terakhir yang sebelum ini nah ini juga menjadi catatan penting sebelum ini mas nah jadi elemennya adalah tujuan organisasi itu seperti apa terus pekerjaannya itu apa kalau babin kamtip mas ya harusnya dia harus disitu nah kemudian kriteria keberhasilan pekerjaannya seperti apa spesifikasi pekerjaannya seperti apa baru kita bicara instrumen seleksinya jadi menyeleksi babin kamtip mas itu berbeda dengan menyeleksi seorang kleskrim menyeleksi jabatan kapolres berbeda dengan menyeleksi jabatan kapolsek orang yang pinter tapi dia punya lemah lembut segala macam mungkin dia lebih cocok ditempatkan misalnya di daerah mana misalnya Jawa Tengah orang yang apa namanya orangnya to the point dia mungkin bisa ditempatkannya misalnya di daerah Medan misalnya ada analisis jabatan ada analisis pekerjaan ini menjadi sesuatu yang terintegrasi maka dalam rancang bangun itu dalam spesifikasi persyaratan itu ada analisis jabatan ada analisis analisis pekerjaan yang tidak terpisahkan satu sama lain maka ketika tadi Mas Miftah di awal mengatakan bahwa apakah betul hitung-hitungan DSP kita jangan-jangan begitu ya kita di DSP-nya itu 10 tapi kita cuma cuma ada 3 loh tapi 3 jauh sudah selesai kok pekerjaan kenapa harus 10 begitu nah maka perlu di DSP itu ditetapkannya berdasarkan apa analisis pekerjaan analisis beban kerja atau apa anggaran polisi misalnya ditetapkan 100 ribu untuk 10 orang satu orangnya 10 ribu terus didaikkan menjadi 200 ribu tapi hitungannya adalah orang per per hari yang satu harinya 10 ribu maka kalau hitungannya orang per hari 10 orang 10 ribu 100 ribu negara kasih lagi tambahan 200 ribu ya tetap saja tidak bisa terserap karena orangnya 10 dia harus perlu 20 padahal sebetulnya perlunya itu adalah 200 ribu begitu negara sudah kasih 200 ribu tidak bisa menyerap karena apa karena hitungannya tidak setara nah ini banyak faktor rekan-rekan oleh karena itu maka pengelolaan SDM saya seringkali mengatakan bahwa SDM itu bukan komponen pendukung tapi SDM itu adalah komponen utama karena pengelolaan SDM itu menjadi hal yang penting oke core kompetensinya adalah untuk penanganan kejahatan misalnya tetapi penanganan kejahatan ini membutuhkan orang-orang yang oke nah orang-orang yang oke ini harus di pengelolaan sumberdia manusia di sesi berikutnya mungkin kita akan bicara tentang bagaimana positioning talent management dengan assessment center misalnya nah ini menjadi sangat penting sekali begitu jadi artinya perumahan dinas itu kadang-kadang saya juga heran banyak perumahan dinas bagus tapi tidak dihuni sementara banyak anggota yang membutuhkan itu tapi tidak mendapatkan dipindah dari Jawa ke Papua misalnya pesawatnya sudah berapa biaya pesawatnya dan lain-lain terus dia kontraknya di mana dan lain-lain nah ini menjadi pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ini sebetulnya harus masuk dalam anggaran kita nah ini juga menjadi perbaikan sebetulnya pengelolaan SDM ini terkait dengan bagaimana pengelolaan anggaran memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain konsep turn off area turn off duty ini juga harus sinkron dengan local boy of local job gimana satu sisi kita punya program local boy of local job di satu sisi kita turn off area kapan turn off area kapan turn off duty siapa apakah semua polisi mengalami itu tidak polisi seperti apa kriteriannya yang harus mengalami itu kalau kita lihat penilaian 13 komponen harus ada riwayat jabatan maka kapan dia turn off duty semakin banyak teman-teman yang bisa memprediksikan bagaimana career path saya maka itu adalah salah satu indikasi bahwa pengelolaan SDM sudah oke tapi selama itu masih buram begitu tidak tahu lagi begitu saya akan jadi apa karir saya seperti apa maka itu menunjukkan indikasi bahwa harus ada pembenahan dalam pengelolaan SDM oke monggo mas lifta terima kasih bu kita jadi saya tambahkan untuk pertanyaan yang tadi dari pekan made yang pertama mengenai rumah dinas jadi rumah dinas itu konteks awalnya kita itu dulu bergabung dengan ABRI jadi ketika kita menjadi bagian dari ABRI kita itu menjadi seorang kombatan jadi ketika kombatan itu ada dibutuhkan suatu kegiatan namanya contingency jadi jadi tugasnya seorang ABRI itu adalah bagaimana kita berperang dan sebagainya jadi tersentralisasi itu pertama memudahkan untuk berkumpul yang kedua karena pada saat itu rentan terhadis konflik dan sebagainya mudah untuk pengamanan jadi kalau masih taruna ingat alam steling seperti itulah terus yang ketiga itu misalnya sekarang masih berlaku di tentara seandainya kita itu ditugaskan di BRIMOB dan sebagainya ada suatu penjagaan khusus terhadap istri-istri para prajurit itu ketika ditinggal bertugas itu makna awalnya tersentralisasi tetapi kemudian berkembang polisi itu sebenarnya hanya beberapa satuan atau beberapa fungsi yang dibutuhkan untuk kontingensi yaitu apa sekarang BRIMOB dan Sabara nah berpijak dari ini maka yang dibutuhkan untuk kecepatan kedatangan kecepatan berkumpul dan sebagainya rumah yang tepat untuk rumah di sini adalah perumahan untuk BRIMOB dan Sabara sedangkan di kepolisian modern tadi sudah disampaikan Remade bahwa sekarang sudah ada namanya kalau di Jepang Jusasio ya atau di kita misalnya ada Babinkatipas dan sebagainya untuk mendekatkan mendapatkan informasi melakukan pelaporan dan sebagainya rumahnya itu dibutuhkan yang lebih dekat dengan masyarakat nah ini memang konsep kita belum sampai ke arah situ tetapi sudah mulai kita bicarakan siapa sih yang butuh rumah dinas dan siapa sih yang nanti dia bermukim di lingkungan masyarakat terus masalah yang kedua kalau misalnya dia gak dapet rumah dinas seharusnya dapet dong namanya suatu uang atau anggaran yang dibutuhkan untuk menguntrak dan sebagainya karena akan dimulai kejemburuan nah ini sama juga kalau misalnya rekan-rekan disini ada yang dinas di Mabes atau di DPRK PTK itu selalu ada jemputan transportasi gitu ada transportasi yang mengantar para anggota kepolisian atau PNS itu mereka selalu mobil-mobilnya bus-busnya itu berparkir di sekitar blok M gitu nah itu sama ketika mereka gak dapat fasilitas transportasi apakah ada uang pengganti untuk gojek misalnya atau voucher gopay misalnya nah ini juga menjadi suatu permasalahan sedang kita rancang bagaimana ketika anggota gak mendapatkan rumah dinas yang kedua bagaimana dia tidak mendapatkan fasilitas transportasi karena keduanya merupakan dalam peraturan pemerintah yang dimiliki oleh anggota Polri itu masih kita bahas yang kedua terkait dengan seleksi local job for local boy jadi kebetulan yang ini para mahasiswa yang ada di sini itu sebagian besar adalah angkatan 48 47 46 semuanya ketemu saya waktu ditaruh nah dulu nah kebetulan waktu itu kan saya ngajar namanya hukum kepolisian nah dalam hukum kepolisian itu kita mengenal namanya kinpolis dan appointment rule polis kalau kinpolis itu jaman Inggris dulu dia orang-orangnya itu direkrut dari orang-orang yang membeli kompetensi di sekitarnya ada hundred men ada thousand men dan sebagainya yang akhirnya berkembang menjadi kepolisian modern tetapi orang-orang itu sudah dipilih dari masyarakat yang memiliki kemampuan masyarakat yang menonjol diantara masyarakat-masyarakat yang lain dijadikan polisi itu namanya kinpolis nah setelah kebutuhan polis itu besar makanya appointment rule polis nah disini negara yang melakukan sebuah seleksi nah ketika seleksi ini dilaksakan oleh negara maka ada standarisasi tertentu yang kita melihat tidak secara langsung tidak secara langsung apakah orang-orang ini memiliki perilaku yang baik di masyarakat hanya sebatas SKCK atau dia memiliki kemampuan yang kelihatan khusus menonjol memimpin masyarakat atau enggak itu kita gak nyampe ke arah situ makanya terdapat beberapa kelemahan di situ makanya dalam sebuah seleksi yang dilakukan oleh penjagaan negara ini ada beberapa hal yang keterbatasan tapi keterbatasan ini juga dipengaruhi misalnya kalau lokal job lokal boy terkait dengan daerah perbatasan daerah perbatasan dan puluh terluar itu mereka pendidikannya juga rata-rata di bawah SMP ada yang apa namanya sifatnya itu apa ya tinggi badan dan sebagainya itu mempengaruhi terus kesehatan nah ini memang sedang kita pikirkan bagaimana kalau misalkannya lokal job for lokal boy di daerah perbatasan atau puluh terluar ini menjadi PR lagi karena untuk seleksi yang lokal job for lokal boy ini karena sudah dilakukan oleh negara ada standar asasi khusus terkait dengan kesehatan terus habis itu tinggi badan walaupun dari beberapa sudah diturunkan ya ada yang dari Papua ada sebagainya itu 163 misalnya gitu lebih bisa lebih pendek lah maksudnya dari daerah yang lain itu bisa dimaklomi tetapi itu belum semuanya nah untuk menikapi itu maka memang lokal boy for lokal job ini hanya digunakan pada tataran bintara yang sifatnya nanti akan bisa bertugas disitu sebagai babin ikan timas dan sebagainya sehingga kepemilikan rumah maupun kemudahan dia mendapatkan rumah di lokasi yang ada itu lebih mudah karena ada beberapa faktor lingkungan yang lebih dia kenal gitu tetapi ini hanya sebatas untuk bintara tetapi kalau untuk para perwira memang walaupun ada beberapa kebijakan di daerah khusus tetapi secara umum dia memang tidak diperuntukkan untuk itu tetapi diperuntukkan untuk mampu melakukan tour of area maupun tour of dati jadi lebih tepatnya memang ada beberapa hal yang sifatnya kelemahan dari awal tadi kelemahan perumahan kelemahan transportasi terus seleksi dan sebagainya nah disini setiap konteks memang dilakukan pengkajian secara berkala bagaimana sih menutupi kelemahan-kelemahan tadi sehingga berbagai hak maupun permasalahan dalam pembinaan seberdaya manusia ini bisa ditangani secara lebih komprehensif terima kasih mas suami saya lihat tuh ada pak dokter Rudy Gosal yang sudah ada mungkin ya ibu mohon izin bapak Rudy Gosal berkenan untuk memberikan tambahan wawasan maupun tanggapan pada forum ilmu polisen pada kali ini waktu dan tempat kami persilahkan pak mohon izin terima kasih terima kasih banyak ibu pemateri berdua dengan bapak pak fahmi dan semua rekan-rekan tetap semangat memang seperti yang disampaikan ibu Vita tadi secara komplit saya kira itu menjadi pegangan pedoman walaupun di tengah-tengah perjalanan kita ada beberapa perubahan terutama teknologi yang semakin berkembang dan ini dan ini satu hal yang harus dikuasai terutama yang perwira harus menguasai teknologi informasi entah apa caranya karena kita ke depan ini ke depan ke depan ya kurang lebih dua atau tiga tahun ke depan ini IT itu menjadi bagian yang paling berpengaruh terhadap kehidupan kehidupan warga negara termasuk kriminal ada di dalamnya dan ini sudah hampir beruntun kejadian tersebut bahkan timbulnya terorisme itu dari dimulai dari IT dari internet bagaimana antisipasinya seperti presisi itu kita antisipasinya dari mana sumbernya sumber itu sumber yang dari informasi dari luar apakah dia penguasaan bahasa asing pasti setelah kita tahu itu baru antisipasi ke dalam itu yang masuk ke babin kantip dimana teknologi pada tingkat pedesaan ataupun pelokso-pelokso itu masih belum begitu menyebar tetapi hal ini apabila mereka tidak ketahui tentang situasi kondisi akhirnya mereka terjebak nah ini yang kita alami untuk itu saya hanya memberi saran dan semangat untuk bapak-bapak semua yang sedang pendidikan ingat bahwa penguasaan teknologi informasi kemudian coding big data itu bagian penting dari karir bapak-ibu sekalian saya kira tetap semangat itu tidak ada pertanyaan bu kita saya hanya beri semangat buat semua bahwa perubahan itu harus terjadi karena kalau kita tidak berubah kita akan dijelas oleh perubahan nah itu yang penting di dalam pikiran kita demikian mbak kita silahkan terima kasih si mas Rudy ini saya kenalkan rekan-rekan mas Rudy ini adalah ketua angkatan sama dengan siapa ini sama dengan mas siapa ya kalau di kita mas Muhammad Nur kalau di 78 jadi ketua angkatan waktu sekolah di H2 sudah lama tidak ketemu makanya begitu saya lihat di layar ada maka saya pengen dengar suaranya ya beliau ini salah satu pejabat di Universitas Halo Leo ya mas Rudy jadi saya adalah dulunya setahun yang lalu Kepala Biro Akademik Kepala Biro Akademik di Universitas Tadulaku Palu setahun yang lalu saya saya beralih menjadi dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulaku jadi sekarang sudah jadi tenaga pengajar demikian terima kasih jadi dulu jabatannya double ya terima kasih Mas Rudy makasih Mas Wahmi terima kasih pesan yang luar biasa Bapak tadi disampaikan oleh Pak Rudy Gossel apabila kita tidak melakukan perubahan maka akan tergilas oleh zaman terima kasih Ibu Munjin hari ini Forum Ilmu Kepolisian sangat antusias sekali terlihat dari grup chat maupun dari race hand di layar monitor banyak yang angkat tangan namun karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 16.44 dan bentar lagi juga sudah buka puasa Ibu berkenan kami izin tutup dan kami ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang ini Dr. Pita Mesti Nasari dan Dr. Nifta Hadi yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kami calon pimpinan Polri di masa depan agar mampu menghadapi di setiap tantangannya Munjin Ibu mungkin cukup terima kasih banyak dan para peserta FIK pada hari ini terima kasih banyak dan cukup antusias dan aktif sekali dan saran mungkin Ibu dari para peserta untuk FIK selanjutnya Ibu waktu dan acaranya bisa ditambah Ibu ini saran dari salah satu mahasiswa Jafri ke kami Ibu izin sampai segitunya mungkin karena ada batasan pada bulan Ramadan ini dan juga waktu menunjukkan mau buka puasa sehingga kita untuk segera akhiri acara pada hari ini cukup sekian kami selaku moderator izin undur diri terima kasih banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Terima kasih Mas Wahmi Semua rekan-rekan Angkatan 78 79 Sukses selalu Terima kasih